Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya baru siap meragit power supply variable Ini rangkaiannya cukup sederhana dan mudah ditiru oleh kalian walaupun kalian masih pemula Oke langsung saja kita tes Disini saya menggunakan adapter 12V 5A Oke langsung saja kita tes Jadi kelebihan power supply ini Kita bisa mengatur tegangan atau voltasenya Dan bisa mengatur ampere atau arusnya Kita bisa mengatur sesuai keinginan kita Ini kita nyalakan Nah ini terbaca 12V Ini ampere nya masih 0 ya karena belum digunakan Jadi disini saya mencoba menggunakan dinamo kecil ini ya Kita akan mencoba hidupkan Ini bisa diperhatikan di bagian ampere nya pasti akan naik Ini saya setting di bagian arusnya Nah ini arusnya saya naikkan Nah bisa diperhatikan yang biru ini arusnya Ini saya bentukkan Ini tegangannya Ini 9V Ini 10V Ini saya bentukkan 12V Nah disini saya mau mengetes lampu LED 12V ini Ini yang hitam negatif ya Nah ini arusnya terbaca 0,32 Coba saya redupkan Saya turunkan tegangannya ya Nah 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 Nanti genganya redup Coba Ini tegangannya redup ya Ini tegangannya 5V Dia tidak mau menyala Dikarenakan lampu LED ini dia bertegangan 12V Coba saya naikkan pelan-pelan Ini 3V Ini 3V Tidak menyala juga 4V Ini 6V Kita mulai menyala sedikit Nah Nah arus yang konsumsi arus untuk lampu ini sangat kecil ya Kita nyalakan di 9V Konsumsinya 0,04 Ampere ya Baik langsung saja kita proses perakitannya Untuk skematiknya sudah ada di akhir video Jangan di skip videonya ditonton sampai habis Siman terus video sampai selesai Untuk ban pertama disini ada pengatur voltase dan current Atau arus ya Nah ini dia Ini sudah saya modif ujungnya Sudah saya kasih tuas dan kabelnya saya panjangi Untuk link pembeliannya sudah ada di deskripsi video Silahkan di klik linknya Jadi sebelum kita rakit ini kita pelajari dulu Ini bisa dilihat ini ada in Belah kanan dan out sebelah kiri Ini in ini sebagai masukan ya Dan out ini sebagai keluaran Nah disini ada volt dan ampere display ya Jadi bisa diperhatikan cara-cara pemasangannya Supaya tidak salah ya Ini ada 3 kabel kecil Kuning, merah dan hitam Jadi untuk kabel merah hitam ini sebagai kabel input ya Disini saya menggunakan jack Ini jack 12V ya Nah ini 2 kabel Hitam negatif dan putih Ini positif Ini kita solder Kita satukan dengan kaki Display ini ya Nah selanjutnya positif yang putih Kita satukan dengan kabel merah Nah seperti ini rangkaiannya Ini sangat sederhana Ini sebagai masukan 12V Oke disini saya menggunakan banana jack Ya ini sebagai outputnya Jadi seperti ini Nanti tinggal kita kasih kabel untuk keluarnya Ini lebih mudah ya Ini bisa diperhatikan caranya Ini yang merah positif Seperti biasa Ini yang merah Kita gabungkan dengan kaki kuning Pada display Nah seperti ini Ini kita satukan Ini out positif ya Ini kita solder di out positif Ini bisa diperhatikan ada 2 jalur besar Kabel besar Ini hitam dan merah Ini adalah jalur untuk mendeteksi arus Ya Jadi disini kan ada amper Jadi inilah fungsinya Untuk mendeteksi arus Ini jalur negatif Kita pasangkan di out ya Out negatif Ini jangan salah pemasangan Kalau salah pemasangan Tidak akan mendeteksi arus yang keluar Nah ini sudah selesai Untuk rangkaiannya Ini bisa diperhatikan Ada kabel merah Ini kabel merah Keluaran negatif Kita satukan dengan ini ya Nah Ini kita Solder dengan kabel Out negatif Nah untuk Rangkaiannya ini sudah selesai Ini sudah bisa dites Dan sudah bisa diuji ya Disini saya menggunakan adaptor Ini dia adaptor 12V Dengan arus 5A 5A 12V Oke kita tes Oke ini Tegangan keluar 12V Dan lampu indikator menyala Nah bro ini sudah selesai Kita merakit Power supply variable Nah untuk gambar skematik ini sudah ada di akhir video ya Silahkan kalian screenshot aja gambarnya Sudah saya letakkan Oke untuk selesai Tinggal kita uji Disini ada satu buah Dynamo Kita tes nyalakan Nah untuk arusnya terbaca 0,39 Ini untuk tegangan 12V Kita tes Ya kita tes Kecilkan arusnya Apakah bekerja Nah arusnya turun Arusnya turun di 0,13 Ini dinamunya pelan Dan tegangan juga ekoturut Menjadi 2V Nah turun lagi arusnya Coba kita naikkan Nah kita naikkan pelan Ini tegangan naik Menjadi 2,7 Dan arus tetap Di 0,30 Ini sudah mulai naik Eh sudah mulai turun ya Turun Oke ini Untuk arusnya tidak stabil Kita naikkan lagi Nah untuk tegangan 3,9 Arus 0,30 Jadi ini saya naikkan pelan Ini sudah mulai kencang Nah arusnya sudah mulai 0,35 Sudah mulai naik Tegangannya 10V Oke ini sudah full Sudah mulai naikkan Sudah mulai naikkan